Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau mencoba bermain pes di laptop Acer ya ini seri Aspire kalau nggak salah V5 ini dengan prosesor Core i3 Gen2 speednya 1,4 RAM 4GB terus menggunakan kartu grafis Nvidia GeForce GT620M 1GB DDR3 64bit bandwidthnya 14,4GB oke di sini di patch saya buat settingannya itu low semua frame rate nya di 30fps kemudian di spesifikasinya dia kebaca good good bad sama unsupported ini di RAM nya ya oke gimana kinerja keseluruhan laptop ini saat main PES 2019 tahun 2016 lanjut ya nonton videonya sepulch di ini itu ya ini video selamat menikmati ya di bagian ini saya buat low semua ya biar lancar ini coba saya biarkan di on biar bergeget saya pasang speaker dulu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yaa ternyata belum running gamenya tau tau udah close sendiri berarti gagal alias memuat saya belum tau ya apa masalahnya ini tapi yang jelas dari sini sudah bisa diambil kesimpulan sih rasanya GT620M ini udah mentok di PES 2017 jadi bagi kalian yang nyari laptop jangan kepincut karena harganya yang lumayan murah sandanya kan udah ada VGA NVIDIA nya ini GT620M ini memang kurang nendang kayaknya karena saya udah coba di versi PC ya GT640M juga lumayan kewalahan itu dengan setting low semua 1GB DDR3 128bit ini malah GT620M yaudah itu aja guys jangan lupa di subscribe like and share makasih yaudah 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 yaudah